Uji wong, uji wong, wong, apa, kecek orang mungkulu Kecek orang mungkulu Kecek orang mungkulu Aku kau, aku Gak lah kau Gak lah Ketepan mungkulu Betin juga Betin juga Halo selamat datang kembali lagi ke channel youtube saya Arna Rangumai Dan kali ini saya mengajak koleps bukan orang sembarangan Memang di channel saya ini banyak banget informasi dan juga narasumber yang keren-keren guys Jadi kalau kalian mampir ke channel youtube saya, ngaruh gini Nah di sebelah saya ini, wah the one and only di Darwin ini Bukan Sydney ya, maaf Karena aku biasa dari Sydney sih ya Ngobrol yang bikin kontennya Tapi sekarang aku ada di Darwin Dan bersama saya sekarang adalah Bapak Gulfan Avero Beliau adalah konsulat of the Republic of Indonesia di Darwin Jadi untuk orang-orang Indonesia yang ada di Darwin itu inilah Bapak kita Jadi kalau ada apa-apa perlu bantuan seperti buat pasport, pemburu bantuan hukum dan lain sebagainya Pak Perlindungan dari konsulat Republik Indonesia di sini akan bisa memprovide ya Pak ya Betul Betul Bapak apa kabar Pak? Baik, apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Mau ngomong-ngomong Bapak udah berapa lama di Darwin Pak? Saya di Darwin pas hari ini pas 10 bulan 10 bulan Tidak terlalu lama, belum sampai 1 tahun Sebelumnya Bapak di? Sebelumnya saya di London Di London Saya pindah dari London Sejak bulan Mei lalu Saya sempat transit di Sydney selama 2 minggu Karantina di Sydney 2 minggu Kemudian baru tiba di Darwin Tanggal 25 Juni tahun lalu Tahun 2020 ya Pak ya Tahun 2020 Jadi sekarang pas 10 bulan 10 bulan Dan sakti banget ya guys Orang-orang tuh kalau masuk Australia sekarang itu kan susah Tapi beliau di saat pandemi ini sedang berlangsung Beliau bisa masuk ke Australia Untuk karantin ya Pak ya di Sydney Karantina Pak tadi ngomong-ngomong Bapak katanya pernah bertugas di London ya Wah ini aku jadi inget sesuatu nih Pak tentang London Kasusnya Renhat Sinaga ya Pak ya? Ya ini salah satu kasus yang cukup menarik ya Mencukup membuat kita malu di dunia internasional Tetapi memang kita tidak bisa membiarkan kasus ini bergurir begitu saja tanpa kita memberikan bantuan kepada Red Heart Memang kalau ditanya oleh publik, publik marah dengan Red Heart terjadinya kasus ini Tetapi kita sebagai saat waktu itu saya ditugaskan sebagai pejabat fungsi konsuler Untuk melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada di wilayah Inggris Mau tidak mau kita harus membantu Red Heart pada saat itu Masih mempunyai hak juga ya Pak ya? Ya Red Heart kita pastikan bahwa mendapatkan hak-haknya sebagai pendampingan hukum Sesuai sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku di Inggris Oke dan kalau si Red Heart sendiri itu Pak kena hukuman berapa lama Pak? Terakhir yang Red Heart itu dapat hukumannya kasusnya 20 tahun 20 tahun Tapi yang pernah saya baca di satu artikel kalau Red Heart itu tidak diizinkan Ataupun tidak diberikan haknya kembali oleh government di Inggris ya Pak ya Untuk dibebaskan karena memang memang merupakan monster dan yang sangat menakutkan Nah itu apa benar Pak? Kasus Red Heart ini memang merupakan satu kasus yang pertama di dalam sejarah hukum Inggris Hukum sumur hidup Dia mendapatkan hukum sumur hidup Nah hukuman sumur hidup di Inggris itu Dikatakan sumur hidup itu mulai dari 15 tahun penjara Tapi ini kan 20 tahun Nah pada saat kasus ini sudah selesai Ini polisi masih membuka pengaduan-pengaduan Dari masyarakat setempat Masyarakat di Manchester pada saat itu Nah ditubuhkan lagi ada kasus Nah ditubuhkan ada lagi kasus Kalau tidak salah saya tidak mengikuti lagi Kasus saya tidak mengikuti kasus ini lagi Tetap karena saya sudah pindah ke sini Kalau tidak salah saya ada tambahan kasus 5 tahun penjara Gue 5 tahun penjara Kalau tidak salah saya please check ya Nah kenapa? Karena hakim menyatakan ini kasus yang sangat langka Dan si pribadi Renhat ini dianggap sebagai pribadi yang sangat membahayakan Dan terdapat korban-korban baru Akhirnya itu bukan korban baru kembali? Ya artinya orang-orang yang melaporkan Korban-korban yang melaporkan ini Kalau tidak salah saya seperti itu Total semua berapa Bapak mungkin ingat? Waktu kasus ini bergulir di pihak kepolisian Ada kurang lebih sekitar 200 200 rekaman video ya Rekaman video yang berharap Artinya korban-korban yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian Berdasarkan rekaman video itu kurang lebih sekitar 200 Tetapi tidak semuanya mereka yang 200 ini bersedia memberikan kesaksian Oke mungkin karena takut dan malu juga Karena malu Saksi sosialnya juga Karena malu Sebenarnya kasus ini sudah berjalan sejak lama Sudah 3 tahun yang lalu Jadi kami mengikuti dari proses awal Kita tetap melaporkan kepada Kementerian Buat Ketiri Mengenai perkembangan kasusnya dari waktu-waktu Tetapi begitu kasus ini diputuskan itu meledak kasusnya Dan itu bukan hanya di Inggris Tetapi di Indonesia dan dunia internasional Karena memang kasus ini merupakan suatu sejarah baru di dalam hukum Inggris Dan sejauh mana Pak perlindungan-perlindungan si Renhat ini masih mempunyai hak ya Pak ya Sebagai warga negara Indonesia yang juga didampingi oleh KBRI atau KJRI disana Pak? KBRI KBRI Yang didampingi oleh KBRI yang ada di London ya Pak ya Dan sejauh mana sih hak-haknya Renhat ini yang bisa diberikan bantuan hukum dan bagaimana respon pemerintah Indonesia pada saat itu? Ya yang kita pastikan bahwa setiap orang yang tersangkut masalah hukum ya di Inggris itu khususnya hukum bidana Sesuai dengan berat tentang hukum di Inggris mereka berhak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang pengacara Nah itu yang kita pastikan Nah kita memastikan bahwa pemerintah Inggris ya memberikan dan melugaskan seorang pengacara ya untuk membantu Renhat Nah kami terus suri dan benar dan saya ketemu dengan tim pengacara dari kantor pengacara yang ditunjuk oleh pihak instansi terkait Inggris untuk membantu dan mengampingi Renhat Renhat sempat mengganti pengacara dari pengacara yang pertama ditunjuk kemudian dia ganti dengan pengacara yang terakhir ini Oke, respon pemerintah Indonesia terhadap hal ini bagaimana respon yang di Indonesia ya maksud saya? Respon pemerintah kita tetap meminta memastikan kepada pihak pendudukan bahwa hak-haknya Renhat sebagai warga negara Indonesia itu terpenuhi dalam arti kata Karena proses hukum itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Inggris dan itu yang kita pastikan Oke Berarti saat ini Renhat sudah jatuh keputusan dari persidangan bahwa Renhat diberikan hukuman 20 tahun penjara dan plus lingkaran Terakhir, terakhir cek ya karena saya tidak mau ikuti lagi kasus ini Kalau tidak selesai ditambah ada tambahan riba tahun Oke Cuma cek, please cek lagi ya Bahkan saya buka satu artikel seperti saya bilang di awal kalau Renhat ini tidak diizinkan untuk dibebaskan kembali malah Berarti memang hukumannya mungkin itu hukuman bukan seumur hidup lagi hukuman mati mungkin ya pak ya Ya, terus terang saya tidak mengikuti lagi kasus ini Coba silahkan di cek ya Tapi memang di dalam persidangan, pihak penuntut umum itu meminta kepada Hakim untuk memutuskan Redhat ini mendapatkan life sentence Life sentence itu artinya hukuman yang tidak bebas, tidak akan mendapatkan pembebasan Jadi yang maksimal, life sentence yang maksimal, hukuman seumur hidup yang maksimal Karena hukuman seumur hidup itu kalau minimal kita 15 tahun di Inggris Karena kalau tidak salah 25 tahun 25 tahun itu sudah paling maksimal ya pak ya Nah maksimalnya tidak dibebaskan Tidak dibebaskan seperti itu Tidak dibebaskan Sorry ya, saya tidak mengecek lagi kasus ini, tolong di cek Mungkin nanti kita akan cek Tapi kalau dari upaya keluarga Redhat yang ada di Indonesia ya Apakah mereka itu ada upaya untuk memindahkan Mungkin bukan persidangan ya, hukuman ini, Rehan itu Bisa nggak pak dipindahkan ke Indonesia hukumannya? Tidak mungkin Tidak mungkin Untuk dipindahkan Karena kita tidak punya perjanjian dengan Indonesia Oh, oke Terus, sistem apa namanya Kita mengingat kasusnya ini merupakan kasus yang sangat langka Ya, satu Terus yang kedua Pertama di dalam sistem hukum Iblis Ya, kedua kita tidak punya perjanjian dengan biaya Inggris untuk ekstradisi tahanan ini Oh, oke Oke, oke Jadi begitu guys Ya, Indonesia ini memang digemparkan oleh kasus Redhat ini Sampai beliau juga pada saat itu memberikan satu Apa, Pak mungkin Bantuan atau pendampingan hukum ya Pak Pendampingan 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 Nah, berarti sekarang saat ini Redhat sudah didampingi oleh Pihak lain mungkin dari KBRI yang ada di sana ya Pak Ya, saya yakin ya teman-teman di KBRI London tetap memonitor kasus Redhat ini Walaupun kasusnya sudah selesai sudah diputuskan Saya meyakini benar bahwa Redhat tidak tetap dimonitor keadaannya di penjara dan juga mengikuti proses-proses hukum selanjutnya Belum selesai ya Pak berarti prosesnya Saya melihat teruslah tidak mengikuti lagi ya sepanjang beda ke sini kasusnya Terakhir ada upaya hukum yang dilakukan di Inggris mengenai kasus ini yaitu untuk dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi Lebih tinggi, oke luar biasa berarti ya Bicara nih Pak ya, Redhat ini kan statusnya masih warga negara Indonesia ya Pak? Masih Berarti kalau itu tidak mau menurunkan visa lagi ya Pak ya? Ya kalau dihukum di sana Yang informasi yang saya peroleh, status visanya sudah berakhir Oh oke Pada saat itu, namun dia kan harus menjalani proses hukum di Inggris Jadi itu gimana Pak, termasuk orang gelap atau apa mungkin dari segi ininya Peraturan perundang-undangannya di sana untuk rena gini Visanya itu diberikan visa khusus atau apa itu Pak? Ya kalau dia menjalani status hukumnya di situ Dalam keadaan visanya Visanya sudah selesai, dia harus mengikuti ketentuan hukum imigrasi yang ada di Inggris Oh tetap mengajukan ya Pak ya? Bukan, aku tetap mengajukan Secara otomatis dia keberadaannya itu Mengikuti setang apa namanya Ketentuan-ketentuan imigrasi setempat Tidak mungkin kan dalam keadaan dia bisa Apply visa Apply visa satu, terus yang kedua Tidak mungkin kan dalam keadaan dia diputuskan hukuman misalnya 20 tahun penjara Visanya sudah bisa dipulangkan kan tidak mungkin Makanya itu jadi pertanyaan paling pribadi Jadi ini ada proses hukum, ada proses hukum terkait dengan statusnya sebagai keluarga negara Sebagai apa, orang kerja asing yang tinggal di situ yang menjalani proses hukum Ya iya Terus langsung tidak mendalami mengenai apa namanya statusnya itu Bagaimana, tapi itu ada mekanisme untuk itu Oke, berarti ada mekanisme yang mengagur Nah, kita beralu nih Pak dari kasus Renhat Bapak, kita ngobrol yang lebih ringan lagi Pak Renhat ini membuat kita menjadi pusing guys Seluruh Indonesia dibikin menjadi malu Oke, nah sekarang Aku mau nanya nih Pak Bapak kan asalnya ada asli dari Bungkulu ya Pak ya Berarti masih bisa nih Pak bahasa Bungkulu Baca lah Baca lah guys Dari Bungkulu atau Sumatera ini di bagian selatan Ini putra daerah kita yang perlu kita banggakan Karena beliau sudah keliling dunia dan saat ini juga Beliau menjabat sebagai Bapak Konsul Republik Indonesia di daerah Darwin atau naf teritori ya Pak ya Oke, Pak bisa diceritakan nggak Pak? Suka dukanya menjadi Ini kan Bapak sebagai apa ya Pak ya Perwakilan ya, perwakilan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Suka dukanya menjadi menjabat tugas seperti Bapak ini apa sih Pak? Sebenarnya tidak banyak ya dukanya itu Banyak sukanya Cuma memang untuk tugas-tugas yang kita embat ini Ada kalanya kalau kita menghadapi situasi dimana seperti yang tadi Yang ada tanya-tanya kasih Nah itu salah satu tantangan Oke Bagi saya itu bukan merupakan suatu duka Tapi sebagai suatu kesempatan Bagaimana kita bisa memberikan Apa namanya Bantuan yang maksimal kepada warga negara kita yang mengalami permasalahan Permasalahan hukum seperti itu Nah jadi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan kasus itu Jadi itu terkait dengan kemampuan kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke setiap warga negara Jadi dukanya sayangnya melihat bahwa kita hanya kangen ya Ada situasi di tanah air Makan duret Makanan-makanan khas Di daerah Makanan nasi yang paling Bapak sukain itu apa Pak? Di Bengkulu Kalau Bengkulu ya itu Kita Ketupat Bengkulu Ketupat Bengkulu Tapi biasanya kadang-kadang orang bilang Nah kau galanian ya Ketupat Bengkulu Oh iya Ketupat Bengkulu Artinya bogem Kalau Ketupat Bengkulu Wah jadi Ketupat Bengkulu ya Pak yang paling dikandang Kalau dikandangkulu kan besar-besar 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 Makanya ujiwok 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 Apa Kece orang mungkulu Kece orang mungkulu Ah kok kau Yalah kau Yalah Ketupat Bengkulu Betin juga Betin juga Seren guys pokoknya hari ini kita ngobrol sama Bapak konsul kita yang ada di Darwin ini Jadi Oke Kita itu sebenarnya hari ini Gak ada janjir untuk bikin konten ini Cuman Saya memanfaatkan kesempatan Begitu ketemu beliau Wah Pak Naluri Youtuber saya Muncul Pak Memanggil-manggil Makanya Oke langsung tau dong deh Beritanya apa nih bisa saya angkat Pertama Lelah Kedua tentang Sukadukanya Dan juga Sebagai putra daerah dari Sumatra Di bagian Selatan Khususnya Bengkulu Wah kita sangat bangga banggan Beliau memang Salah satu orang yang Sangat berhasil Nah Pak Total Total Bapak keliling-keliling nih Pak Ke berbagai macam negara Itu sudah berapa negara Pak Kalau penugasan saya sebagai diplomat itu Saya sudah di lima negara Lima negara Lima negara Lima negara Tapi kalau hanya untuk berkunjung Baik dinas maupun dalam kapasitas Tidak terhitung Kapasitas pribadi itu ya banyak Tidak tau lagi lah Ambo Lupo Lupo Ambo Banyak lah banyak 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 Berarti selain itu Pak Bungkulu tadi Pak Kalau makanannya dikangenin Tempoyang mungkin Pak Oh ya Tempoyang Tempoyang sama Sama lemah 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 itu apa Pak Lemah itu kan rebung gitu Rebung yang diasapkan Kasihkan gitu Wah itu Wah itu Wah itu Di sini kita bisa buat Pak Sebenarnya Ada juga rebung Rebungnya Susah ditemukan ini Kalau di Sydney banyak Pak Nah di sini tidak ada Apa namanya itu Bambu-bambu Apa itu Bambu muda Bambu muda itu Iya Di Sydney banyak Kebetulan kemarin aku masak rendang pakai Rembung itu kemarin Oh Wah guys Ini kayaknya kita Kalau diterusin nih Gak akan habis-habisnya nih Berita tentang Pak Konsul kita nih Kalau saya angkat Saya Grab lagi ya Berita-berita tentang beliau Pasti menarik guys Nah tapi Kita cukupkan sampai sekian dulu Dan nanti kita bikin episode selanjutnya Yang lebih santa yang mungkin ya Pak Ya Mungkin kita dengan ibu Atau dengan keluarga Di tempat yang Lebih rileks Oke Terima kasih Sudah mampir ke channel youtube saya Akhirnya saya Ariana Gumai Dan beserta GULVANDAFEDO Pamit untuk diri dulu Oke sampai ketemu guys Bye